Halo guys bertemu lagi di channel saya kali ini saya mau memperbaiki kipas angin merek Miyako ya kipas angin berdiri ya ini kerusakannya mati total tidak ada getaran sama sekali pertama-tama kita buka bautnya penutupnya ya setelah itu kita tes dulu pakai apometer ya jika kipas yang normal jarum seharusnya bergerak ya ini jarum tidak bergerak berarti ada yang putus penyebabnya biasanya kalau begini sekring panasnya ya putus ya atau piusnya piusnya terlet ada di dalam lilitan dinamo jadi kalau mau diganti piusnya lumayan sulit juga ya untuk pemula jadi kita ambil yang gampangnya yaitu dengan cara menjumper atau menyambung kabel yang dari listrik langsung ya perhatikan warna kabelnya ya ini kabel kapasitor dua ya kabel yang dari listrik satu nih ya potong kabel yang dari listrik ya yang ini nih tong nah ini ya disambung ya dikasih kabel satu ya kabel saat kabel saat sepanjang 20 cm lah cukup sambung ya nah dikasih lakban jadi pakai trik ini pengerjaan kipas cepat ya kalau dibongkar dinamanya lama juga harus teliti kasih lakban yang banyak ya biar enggak terjadi konslet jadi cari kabel yang dari set listrik yang menuju lilitan dinamo ya kan ada dua tuh yang ke dinamo satu yang ke saklar satu jadi yang di jumper itu yang ke dinamo ya arus listrik dari dari PLN itu menuju dinamo ya tapi sebelum ke dinamo melewati seek ring panas itu ya jadi kalau seek ringnya mati otomatis kipas tidak akan nyala ya setelah di jumper tinggal pilih salah satu kabel kapasitor mau yang merah apa yang abu-abu ya kita tes dulu yang merah ya ini yang merah kita tes nih udah disambungkan yang merah ya kalau putarannya ke kiri berarti harus yang satu lagi ya soalnya kipas yang normal itu putarannya ke kanan searah jarum jam kalau ke kiri berarti bukan kabel yang warna merah ya berarti yang satu lagi ya karena kabel kapasitor cuma ada dua jadi tinggal pilih salah satu yang jika disambungkan putaran asnya ke kanan searah jarum jam nah setelah di jumper ternyata ada resistansi ya ada hambatannya berarti kipas udah nyambung gitu ya cuman belum ketahuan ini mutarnya ke kiri apa ke kanan kita pakai calokin ke listrik ya kita calokin Oh ternyata ini ke kiri ya berarti kabel yang satu lagi ya yang di jumpernya ya yang merah berarti bukan gitu ya tinggal tukar posisi ya sama kabel yang itu yang kalau disini warna yang abu-abu asalnya kan warna merah jadi dipindahin ke warna abu-abu ya nah ini kan putaran ke 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 kanan nih searah jarum jam ya nah ini udah betul ya udah bagus nyambung oke begitu ya triknya ya tapi kalau sudah begini jangan sampai asnya seret ya harus lancar ya biar awet kipasnya ya periksa sebulan sekali ya dibersihin dikasih minyak asnya ya biar awet terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalam pada intinya semua kipas angin cara kerjanya sama atau prinsipnya sama cuman yang membedakan warna kabelnya ya jadi cara kerjanya sama ya yang penting kita tahu warna kabelnya ini merek Miyako ya terima kasih